Mereka terlalu sulit untuk dianalisis Mancini memperingatkan Baharin dan China Indonesia lebih bahaya saat away Perjalanan tim Nas Indonesia menuju piala dunia memang gak mudah Sebab di round 3 ini, kita tentu tahu kalau tim Garuda Mesti melawan tim-tim yang secara pengalaman jauh lebih unggul Terutama ya jelas Jepang, Australia, dan Arab Saudi Yang mana ketiganya adalah tim langganan piala dunia Meskipun begitu, dua poin hasil dari laga melawan Arab dan Australia Dirasa menjadi bukti kalau Indonesia bisa kok memberikan perlawanan berarti Nah, di satu sisi, baik Baharin ataupun China Kayaknya yakin banget bisa ngalahin Indonesia Faktor tuan rumah plus perbedaan ranking menjadi dasar dua negara tersebut meyakini itu Akan tetapi, nyatanya anggapan itu seolah disanggah oleh pelatih Arab Roberto Mancini Dimana tim Nas Indonesia benar-benar mencari tim yang sangat sulit diprediksi Lantaran nyaris setiap match, komposisi pemainnya selalu bila Gak cuman itu aja, berkaca dari yang sudah-sudah Fakta membuktikan, kalau tim Nas Indonesia nyatanya malah bisa jadi lebih berbahaya ketika main away Itulah mengapa Mancini memberikan peringatan agar Baharin serta China Gak menganggap laga melawan Indonesia akan berlangsung mudah Walaupun mereka udah mensiasati segala hal yang akan dilakukan di kandang sendiri Persiapan demi persiapan terus dilakukan PSSI Agar di bulan Oktober nanti tim Nas Indonesia bisa meraih hasil maksimal Dimana selain memastikan semua akomodasi lancar PSSI juga berupaya agar May Silgers dan Eliano Reinders bisa segera beralih jadi WNI Untuk kemudian didaftarkan Nah dengan komposisi yang ada plus masuknya Mays dan Eliano Harusnya target meraih dua kemenangan atas Baharin ataupun China Bukanlah hal yang mustahil Meskipun di satu sisi 100% itu gak akan mudah didapat Karena pastinya mereka pun juga gak mau malu di kandangnya sendiri Baharin setelah kena hajar 5-0 dari Jepang Pastilah bertekad akan melakukan apapun buat menang Dan semua tau kan, kalau tim yang satu ini udah ketahuan kontroversinya gimana Enggak pemain, enggak supporter, enggak federasinya, semuanya sama aja Kemudian China, juga pastinya akan melakukan apapun Usai di dua laga pertama kalah mulu Lalu mereka juga gak mau kena amuk supporter lagi Yang mana itu diperkirakan Bakal lebih parah andai mereka gak bisa menang atas Indonesia yang secara ranking jauh di bawah Dan jangan lupa, Branko Ivankovic tentu gak mau jadi korban selanjutnya dari Shinreong Setelah kemarin, Graham Arnold masuk daftar terbaru sebagai pelatih yang out Usai mendapatkan hasil minor melawan Indonesia Sementara itu, Roberto Mancini seperti memberikan isyarat Kalau tim seperti Indonesia benar-benar gak bisa diremehkan Bahkan ia pun cukup kaget Gimana bisa, tim semacam ini ada di ranking yang begitu jauh? Hmm, gak tau aja dia Dulu PSSI bobroknya kayak gimana Nah bagi Mancini, baik Bahrain ataupun China Sebenarnya sah-sah saja percaya diri buat mengalahkan Indonesia Tapi jangan sampai, rasa percaya diri itu berubah jadi terkesan meremehkan hanya karena ranking FIFA Sebab menurutnya, tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit dianalisis permainannya Hal itu lantaran nyaris tiap match Komposisi pemainnya selalu berubah Contoh, di Laga versus Arab Mancini sebelumnya pasti udah mempelajari soal kualitas keeper Indonesia, yakni Hernando Tapi tiba-tiba, eh Martin Post yang tampil Dimana keeper FC Dallas tersebut pada akhirnya mampu menjadi benteng kokoh yang begitu sulit ditembus Nah sedangkan di bulan Oktober nanti, tim nasi Indonesia 99% akan kedatangan dua pemain baru lagi Yaitu Miss Hill Girls dan Eliano Mungkin jika Bahrain dan China udah mempelajari cara pemain belakang Indonesia bertahan Pastilah masuknya Miss Hill Girls akan membuat segalanya berubah lagi Apalagi Eliano, yang kita tahu selain keeper, ini pemain bisa main di mana aja Jadi pastinya entah Bahrain atau China, belum tau nih si Eliano bakal berperan kayak gimana di skema Shinteyong Lebih lanjut, jika berkaca pada match-match tim nasi Indonesia Kebanyakan tim Garuda justru akan lebih bisa main bagus saat main di luar negeri Contohnya ya, pas Piala Asia, baik senior ataupun U23 Yang mayoritas pemainnya ini juga sih Terlihat jelas, kalau permainan tim nasi Indonesia begitu smooth dan cair Kemudian saat bersuaf Vietnam Di GBK kita tahu sendiri kan gimana mainnya Tapi pas di Midin Stadium yang katanya angkar itu Beneran diajar 3-0 dong Nguyen lewat permainan yang bagus Lalu yang terbaru deh, saat melawan Arab, meskipun main di suhu yang terbilang panas banget Karena 35++ kering, aliran bola para pemain Garuda jauh berbeda saat main di kandang melawan Australia Ya emang sih masalahnya ada di striker Tapi yang kita bahas adalah cara bermain Masalah gol atau enggak itu dua hal yang berbeda Nah dari segala analisis yang masuk Kenapa tim nasi Indonesia bisa jauh lebih bagus saat away Ya pertama, minimnya tekanan dari media ataupun supporter Kedua, jelas 100% soal kualitas rumput Karena di sistem Shintaeong, permainan Indonesia yang mengandalkan fast counter Butuh yang namanya rumput bagus Kalau rumputnya jelek, jangankan dribble Wong passing aja harus effort lebih, kasarannya seperti itu Jadi dilihat dari segala hal yang ada Wajar jika Mancini menilai Kalau Bahrain sama China enggak boleh sombong Dan meremehkan Indonesia Hanya karena mereka tuan rumah Ya pokoknya segala hal yang terjadi Semoga saja Indonesia bisa sapu bersih saat bersuaf Bahrain dan China Memang sulit Tapi pasti bisa kok, kami yakin itu Dan semoga juga, kalau proses pencarian striker baru udah menemukan titik terang Karena jujur aja nih, walaupun Hoki dan Sananta ini sangat potensial Dan udah menunjukkan sedikit kemajuan Tapi untuk bertarung di level round 3 masih terbilang berat Akan tetapi kami pun yakin, kalau Hoki dan Sananta mau belajar Meskipun semua hal yang diajarkan oleh Yong Ki-hun Pasti mereka berdua bisa mendapatkan kesempatan dari Coach Shin Secara umur mereka masih muda Hanya mungkin reading the gamesnya Serta penempatan posisi yang masih harus ditingkatkan Karena jujur aja nih System Coach Shin ini walaupun terkesan simple Tapi asli deh, itu ribet Dan butuh tenaga yang super Karena harus main dengan intensitas tinggi Ya kalaupun misal dalam waktu dekat Barisan penyerang baru yang bener-bener siap pakai belum bisa Yaudah, maksimalkan apa yang ada Asal semua pemain paham job desknya masing-masing Dan bisa main sesuai arahan Coach Shin Pasti kok pasti, hasilnya bagus Termaksudnya soal Hoki dan Sananta Semangat terus dan buktikan kalau kalian bisa Syukur-syukur mau abort sih Itu malah lebih bagus Oke? Jadi, kalau dipikir-dipikirkan semula guys Masuk akal juga guys Betul juga guys Kenapa Indonesia Mainnya bagi aku better lah Oke? Bermain di tempat lawan Berbanding di tempat sendiri guys Betul juga kan? Kalau kita lihat balik Kalau kita flashback balik Kepada keputusan-keputusan yang lama eh Contohnya macam lawan Vietnam Oke, memang Indonesia menang Lawan Vietnam di tempat sendiri 1-0 eh Agak Agak sukar Untuk menjaringkan goal ketika itu Bagi akulah Kalau aku tengok gameplay mereka Memang Susah Nak jaringkan goal Tapi Alhamdulillah Indonesia menang 1-0 Betul Hasil jaringan daripada Aegee Itu pun Bola melantun Dapat dekat Aegee Dan Aegee rembat Masuk goal Macam nasib lah Tapi apabila bertandang di tempat lawan Di stadium Vietnam Itu stadium keramat Untuk Vietnam Itu Indonesia memang susah nak menang Tapi satu kejutan Indonesia membelasah Vietnam Di tempat Vietnam sendiri Di stadium Vietnam sendiri Di hadapan puluhan ribu penyokong Vietnam Bermain di tempat lawan Bermain di tempat lawan Indonesia lebih menggila Tim nasib Indonesia menunjukkan Kekuasaan mereka yang sebenar Ibarat macam itulah Betul guys Ok dan lagi satu Kita tengok Kelihatan balai dunia Sewaktu Indonesia lawan Arab Saudi Bermain di Riyadh Di stadium di Arab Saudi Di hadapan puluhan ribu Penyokong Arab Saudi Dan yang menakjubkan Ada juga belasan ribu Penyokong Indonesia di sana guys Dan Sekali lagi Indonesia mencerita kejutan Hampir-hampir untuk mengalahkan Arab Saudi Di stadium mereka sendiri Itu pun Indonesia yang menjaringkan goal dulu Nampak tak? Itu di tempat lawan tau guys Dan Arab Saudi Menjaringkan goal pun Jaringan mereka adalah Jaringan nasib baik Terkena pertahanan Indonesia Dan bola melantun ke kiri Keeper Indonesia Pergi ke kanan kan So tak jangkalah bola tu Terkena pertahanan Jadi begitulah guys Imbang Dan apabila Indonesia ketemu dengan Australia Di Kelora Bung Karno Dan di hadapan puluh ribu penyokong Tidak ada sebarang goal Dan kita boleh nampak Indonesia Melakukan taktik Pertahanan yang solid Bagi aku Serius Memang Bila aku fikir-fikir balik Memang benar guys Indonesia lebih berbahaya Saat away Memang benar Ini Video ni bukan sekadar konten Untuk menarik view Ini adalah fakta guys Indonesia memang berbahaya Saat away Jadi Bahrain dan China Memang mereka harus berhati-hati Ok Tapi tak tahulah Sebab kalau ikut info dalam video ni Dua pemain yang bakal Dimasukkan nanti Yang bakal diturunkan InsyaAllah 99% Ok Mereka bakal diturunkan Dua pemain baru Satu di bahagian pertahanan Dan lagi satu lagi Di bahagian penyerang Dan itu mungkin Tidak diketahui oleh China Ataupun mungkin mereka Sudah tahu guys Aku rasa China sudah tahu guys Karena China tahu Mereka akan ketemu dengan Indonesia Mungkin China akan Menyelidiki Pemain-pemain Apakah yang dibawa Oleh timnas Indonesia Adakah pemain-pemain baru Aku yakin China dah tahu guys Serius guys Mereka akan menyelidik Mereka akan siasat Timnas Indonesia Sebab mereka nak tahu Kelemahan timnas Indonesia Dan mereka tahu Apa yang dilakukan terhadap Indonesia Kepada gegasi Bola sepak Arab Saudi dan Australia Jadi mereka memang gentar guys Serius China sekarang ni Sedang gentar China Bahrain Sedang ketar ketir Kerana sebelum Perlawanan bermula Aku Aku yakin lah Confirm Bahrain dengan China ni Memikirkan Okey lah Lawan Indonesia Ni senang Okey Lawan Indonesia Pasti kita akan mengutip Tiga mata Dan membantai mereka Tetapi setelah Dua perlawanan awal Indonesia Mereka agak kaget guys Indonesia mampu Imbang Daripada Arab Saudi Dan juga Australia Sudah pasti Bahrain dan China Ketar Ketir Ini fakta Ini fakta Ini bukan sekadar Konten untuk tarik view Ini memang fakta Mereka udah ketar ketir Jadi Aku harap sangat Ada lagi Masa lebih kurang 15 hari lah Macam tu ya Untuk Untuk pertemuan Indonesia Menentang Bahrain Aku harap sangat Indonesia Menang Tak kisahlah Berapa goal pun Janji Menang Banyak goal lagi bagus Okey Kita sama-sama doakan Okey guys Aku rasa sampai di sini Saja video aku pada kali ni Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye bye